Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sore hari ini kita bagikan ini ya tutorial cara pergantian ini str asalnya disini miliknya ini sekarang kita ubah kesini ya ini miliknya PSU ya ini dia miliknya PSU PSU PS2 yang kemarin sempat saya videokan dimana untuk kami coba setelah kami tulis suri ternyata juga bisa untuk memasang sebagai pengganti VAT aslinya ya ini VAT aslinya sekarang langsung saja kita coba untuk tegangan pengeluaran disini 12 volt nanti saya kasih skemanya barangkali teman-teman mau butuh sekarang langsung kita colokkan ini listrik itu sudah masuk tegangannya kita coba dulu nah itu dia masuk ya 12,12 12,12 volt untuk tegangan pengeluaran disini ya nah ini dia 12,12 volt nah ini dia pakai SDR nanti saya kasih skemanya barangkali teman-teman butuh itu dia hasilnya hasilnya untuk ini untuk SDR ini 5 pin ya itu 5 kaki itu dia 5 pin 5 kaki sekarang kita coba kita kembalikan ke aslinya ya aslinya kesini ini aslinya barangkali teman-teman mau coba mau eksperimen langsung saja kita coba untuk ini ya untuk ini sama yang kemarin pakai deoda langsung kesini sekarang kita pindahkan ke aslinya nah ini yang tadi awalnya disini sekarang saya pindah kesini ya ini aslinya pembawaannya ini dia SDRnya pakai pin 5 pin kaki kita coba dulu untuk perpindahannya nah ini dia kita cek sebagai eksperimen ya barangkali teman-teman mau coba nah itu dia keluar 17,68 volt yang sampingnya 13 ayo itu ya 11 12 volt ini untuk simetriknya yaitu min 18 ini min 18 ini simetriknya kita coba kita shotkan nah itu dia keluar api nah itu dia nah itu dia berarti otomatis kena ya dari awalnya disini awalnya disini kita pindah kesini ke aslinya berarti sama ini dia pinnya pakai 5 pin kaki nah itu dia 1 2 3 4 5 kita cek lagi untuk tegangannya sebentar nah itu dia 17,38 40 yang sebenarnya itu dia keluar keluar nah itu min 16 min 17 yang sampingnya ini bentar nah itu dia udah keluar yang sini udah keluar semuanya berarti untuk ini ya juga sama perbandingannya hanya tergantung kadang-kadang ampere ya ampere ini ampere lebih besar jenis ampere tergantung untuk LPF nya ya ini LPF namanya lilitan besar kecilnya tegang-keleng tergantung ini ya ampere nya kalau ini agaknya lebih kecil ya ini dia lah ini agak kecil sekarang kita coba lagi bentar memang harus sabar ya kita cek lagi nah itu dia keluar ya 18,5 volt yang sini nah itu dia nah itu dia keluar sekarang kita shot kan nah itu dia keluar api nah itu dia keluar api gitu aja terima kasih bareng kalau teman-teman teman-teman mau eksperimen uji coba untuk jenis ini nanti saya kasih skemanya sebentar nah ini dia skemanya kita sebentar ini skemanya ya yang tadi barengkali teman-teman mau mencoba eksperimen dari STR G6151 bisa dipindahkan kesini nah ini dia pakai PSU2 PS2 nah ini modelnya sama saja barengkali teman-teman mau coba silahkan di screenshot untuk jenis ini terima kasih bisa tuning di channel saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati